Presiden terganggu sama hak-hak itu Gak, mana presidenmu terganggu? Biasa aja lah presiden itu Biasa aja Mas, kalau hak-hak tidak dibahas gak Pak tadi? Gak, gak Gak, gak Hak konstitusional Itu kan hak konstitusional Bagi parlemen Untuk melakukan proses-proses itu Selama substansinya Benar, kalau persoalan Angketnya pemilu kan Pakar hukum yang paling tahu, tapi dalam pandangan saya sih Urusan pemilu itu sudah dikanalisasi ya Lewat proses Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi Dan yang bisa diangketkan Pemerintah, pelaksanaan pemilu kan adalah KPU sama Bawaslu Mereka kan punya lembaga independen sendiri Tapi katanya pemerintah bisa ditanyain soal sifrasnya Oh itu, lihat aja Dilihat aja perkembangannya ya Jawab, jawab, jawab Pak Presiden berganggu sama hak-hak itu Gak, mana presidenmu terganggu? Biasa aja lah presiden itu Biasa aja Mana ada presiden pernah terganggu? Santai aja itu Pemilu aja digitu-gituin, diceritain, macem-macem Itu santai aja Dulu kan juga dibilangin bansos segala macam Mana pernah Pak Presiden itu memberikan bansos Untuk diarahkan memilih salah satu pasangan capres Atau pasangan partai Mana ada, gak ada kan? Dibilang Presiden akan mengintervensi Pemilu, mana ada? Buktinya sampai sekarang Mohon maaf Partai PSI juga Masih dalam proses perhitungan Jadi gak bisa Ini hanya karena persoalan Persepsi-persepsi Halusinasi dari orang-orang yang Mohon maaf Tidak merasa bahwa Ini adalah bagian dari Persebuah proses kemokrasi yang sudah berjalan Saya Radisa Putra Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PITV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya